Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minggu 7 April 2019 bertempat di Paramasan bawah Kecamatan Paramasan Bupati Banjar Haji Holilurahman bersama Gubernur Kalimantan Selatan Haji Syahbirinur meresmikan pengoperasian Base Transafer Station atau BTS Kabupaten Banjar Acara ini dihadiri oleh anggota DPR RI Saifulah Tamliha Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Rusli, Sekda Banjar Haji Nasrunsyah, Perwakilan Forkofinda Kabupaten Banjar, Para Kepala SKPD, Para Camat, Pembakal, Serta Tokoh Masyarakat Paramasan Bupati Banjar dalam sambutannya mengucapkan selamat dan sukses atas diresmikannya pengoperasian menara BTS di 4 desa dari 3 kecamatan di Kabupaten Banjar yaitu desa Paramasan Atas, desa Paramasan Bawah Kecamatan Paramasan, kemudian desa Rantau Balai Kecamatan Aranio, dan desa Kiram Kecamatan Karangintan Dengan adanya pembangunan menara BTS ini, diharapkan dapat membuka akses telekomunikasi di wilayah Kabupaten Banjar sehingga memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan juga warga masyarakat di perbatasan Kabupaten Banjar dapat menikmati pembangunan jaringan telekomunikasi Adanya yang berbahagia, dengan adanya pembangunan menara BTS ini, diharapkan dapat membuka akses telekomunikasi di wilayah Kabupaten Banjar sehingga memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan warga masyarakat di perbatasan Kabupaten Banjar Dapat menikmati penggunaan jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Banjar Untuk tahun 2019 ini, kita kembali melakukan usulan pembangunan menara telekomunikasi dan akses internet untuk sekolah petakaan, hospesmas di Kabupaten Banjar Kita berharap, semoga segera dapat berlaksana Gubernur Kalimantan Selatan Haji Syahbirinur mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas gotong royong dalam hal pembangunan BTS antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta masyarakat desa Paramasan Dengan dirismikannya menara BTS, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan akan selalu mendukung dan memfasilitasi pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Banjar agar tercipta masyarakat yang sejahtera Dalam kegiatan ini, selain meresmikan BTS di Kecamatan Paramasan Bupati Banjar juga meresmikan Pasar Rakyat Embil serta peresmian Islamic Center dan pengukuhan pengelola di desa Paramasan bawah Kecamatan Paramasan Diharapkan kepada seluruh komponen masyarakat Kecamatan Paramasan untuk dapat merawat dan menjaga menara BTS, Pasar Rakyat Enil, dan Islamic Center Darul Mu'alifin ini dengan baik sehingga akses komunikasi pendidikan keagamaan dan juga perekonomian masyarakat akan berjalan dengan lancar Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan Lahan pertanian yang terus mengalami penyusutan disebabkan alifungsi lahan menjadi area pemukiman atau perindustrian yang semakin pesat meningkat Salah satu yang sangat penting adalah upaya pengendalian alifungsi lahan pertanian melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B Bertempat di Aula Barakat Martapura dilaksanakan konsultasi publik terkait penetapan lahan pertanian dengan berkelanjutan atau LP2B dan melokasi penetapannya dalam revisi RT RW Kehubatan Banjar Turut dihadiri Sekda Banjar Haji Nasrun Shah Anggota DPRD Banjar Kepala Dinas PUPR Haji Muhammad Hilman Camat Perwakilan Dinas terkait Stakeholder Serta tamu undangan lainnya Dalam arahannya, Sekda Banjar berharap semua aspirasi masyarakat beserta stakeholder bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah dan komitmen bersama untuk melindungi lahan dari penyusutan dan masing-masing berperan secara nyata dalam mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kita juga berdapat menampung semua aspirasi dari stakeholder yang membuatkan ruang Kesulitannya kita berdamping bahwa ini-ini itu belum berhubungan kemasan terpahit Belum berhubungan kemasan terpahit Kita melihat Kita diskusikan sehingga ada kesepahaman dari para sekunder yang hadir pada hari ini sehingga nanti ke RT RWK kita ini dapat kita jadikan desain yang sehingga sementara itu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman dalam sambutannya mengatakan Dinas PUPR telah menyiapkan pembebasan lahan untuk keperluan perpanjangan pembangunan jaringan irigasi riam kanan dengan tujuan guna terlaksanakannya pengembangan dan perluasan area pertanian di daerah irigasi riam kanan dari luas 8.420 hektare menjadi 17.852 hektare Nah yang menjadi kewenangan komitmen pusat yaitu pada daerah irigasi riam kanan saat ini luas potensi adalah 8.559 hektare Wahyu Fuad Komenfo Banjar melaporkan Bertempat di Ruang Komen Center Barokah Mahrigai Sultan Adam Martapura diadakan pertemuan antara Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dengan Pejabat Parokokindak Kabupaten Banjar Bawaslu serta KPU Kabupaten Banjar pada Selasa sore 9 April 2019 Dalam pertemuan tersebut turut hadir juga Sekda Banjar Haji Nasrun Shah Kapolres Banjar AKBP Takdir Matanete Dandim 1006 Martapura Letkol Siswo Budiarto serta para awak media yang meliput pertemuan tersebut Dalam pertemuan tersebut Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman sangat mengapresiasi kinerja KPU serta Bawaslu yang bekerja sama dengan pihak kepolisian serta TNI untuk bersikap profesional serta netra dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu yang diselenggarakan pada 17 April 2019 mendatang TNI maupun Polri mengatakan juga siap mengamankan pesta demokrasi tersebut dengan menurunkan beberapa personilnya di titik-titik TPS guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta adanya kecurangan saat pemungutan suara pertemuan ini juga bertujuan untuk melihat kesiapan semua pihak baik KPU, Bawaslu, maupun TNI dan Polri dalam menghadapi Pilpres dan Pilek pada 17 April mendatang agar tercipta pesta demokrasi yang sejuk, santun, dan damai Rizal Hendra Kominfo Banjar melaporkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Haji Raudatul Wardiah menyerahkan ratusan Pek Habibit Holtikultura dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar kepada Ketua TPPKK Kecamatan Martapura Kota penyerahan tersebut dilakukan saat menghadiri kegiatan lomba cipta menu beragam bergiji seimbang dan aman atau B2SA di tingkat Kecamatan Martapura Kota pada Rabu tanggal 10 April 2019 Sebagai bentuk apresiasinya Haji Raudatul Wardiah juga membuka langsung kegiatan lomba yang diikuti oleh para kader PKK seluruh desa di Kecamatan Martapura Kota tersebut Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Haji Raudatul Wardiah sangat menyambut baik lomba B2SA yang diadakan oleh TPPKK Kecamatan Martapura Kota Beliau berharap melalui lomba tersebut konsep B2SA bukan hanya menjadi slogan yang terus disosialisasikan tetapi bisa dilakukan di menu keseharian dalam rumah tangga warga Semoga sambut baik banget, bagus banget diadakan lomba kayak gini tambah kreatif masyarakat yang di desa-desa Harapannya Bu? Mudah-mudahan berkelanjutan nantinya jangan sampai bosan-bosannya mengadakan kayak gini-gini Bu ya sampai waktunya kita lombakan Mudah-mudahan nantinya ibu-ibu PKK ini mengasih makan anak-anaknya di rumah mudah-mudahan yang bergiji jadi mudah-mudahan nanti masyarakat kita pada cerdas semuanya nanti jangan sampai stunting Ketua Dinas Ketahanan Pangan Eidi Hasbi juga menyambut baik diadakan lomba cipta makanan B2SA ini karena bisa memberi pengaruh baik bagi masyarakat khususnya ibu rumah tangga agar lebih bisa berkreasi dalam memberi asupan ke anak-anak mereka Kami dari Dinas Ketahanan Pangan menyambut sangat berbira sekali bahwa lomba B2SA ini sudah memasarakat harapan kita bahwa dengan jelasan akan lomba di semua tingkatan ini sebagai pemicu saja sebenarnya tapi yang lebih penting bagaimana ibu-ibu rumah tangga ini bisa menerapkan artinya meramuk menu makanan ini untuk anak-anak kita di rumah tangga Setelah meresmikan pembukaan lomba tersebut Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Haji Harodatul Wardiah meninjol langsung sekaligus mencicipi serta menilai rasa berbagai masakan dari peserta lomba Lydia Kominpo Banjar melaporkan Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegritas seprovinsi Kalimantan Selatan acara yang digagas oleh KPK ini dilangsungkan di Gedung Mahaligai Pancasila pada Rabu 10 April 2019 pada acara ini turut ditanda tangani komitmen bersama oleh Kepala Daerah Sekalimantan Selatan serta diresmikannya pencanangan pembangunan zona integritas Pemprov Kalimantan Selatan pada pemaparannya Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata menekankan pentingnya koordinasi dan supervisi pencegahan dimulai dari perencanaan dan penganggaran pelayanan terpadu satu pintu pengadaan barang dan jasa kapabilitas apib manajemen SDM dana desa optimalitas pendapatan daerah dan terakhir manajemen BMD Wakil Ketua KPK juga memberikan apresiasi kepada Provinsi Kalimantan Selatan karena mampu mempertahankan Provinsi Kalimantan Selatan dalam zona hijau secara khusus Wakil Ketua KPK juga memberikan apresiasi pada Pemkap Banjar sebagai kabupaten yang paling tinggi dalam progres renaksi Korus Subgah tahun 2019 lupa mengalah yang cukup lebar bekas tambang batu barang yang teranak nah ini semua tentu tantangan bagi kita semua ini tanggung jawab kita semua baru sekali selesai pelaksanaan acara Bupati Banjar dan Sekda Banjar menghimbau kepada seluruh pihak yang terkait untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pemerintah Kabupaten Banjar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi Taufik Ozi Kominpo Banjar melaporkan terima kasih silahkan kembali ke tempat di fasilitasi PD Pasar Bauntung Batua beberapa waktu lalu pejabat pemerintah Kabupaten Banjar yang dipimpin Sekda Banjar bersilaturahmi dengan pedagang Pasar Kertakhanjar bertempat di Malay Food Square Kertakhanjar Kabupaten Banjar menurut Sekda Banjar Haji Nasrunsya agenda utama adalah silaturahmi dan mendengar aspirasi dari pedagang Kertakhanjar agar semua pedagang disana tertib berjualan dan juga dapat diatur apalagi mengingat letak pasar yang berdekatan dengan kota Banjar Banjar Masin diharapkan ke depannya tidak ada lagi pedagang yang berjualan di tinggir jalan Ya terima kasih hari ini kita bersilaturahmi sama pedagang pasar dan tadi kan bagus yang disampaikan bahwa mereka semuanya pengen tertib pengen nyaman pengen diatur nah caranya adalah bagaimana semuanya kita ini berjualan dengan tertib itu aja karena letalnya pasar ini berdekatan dengan Banjar Masin kita tidak ingin juga orang berjualan lagi di jalan-jalan karena itu akan sangat berbahaya bagi lau lintas kemudian Kasatpol PP Kabupaten Banjar Ali Hanapiah menjelaskan pihaknya dalam hal ini telah melakukan giat operasi terkait penertiban pedagang di pasar Kertak Hanyar yang berjualan di pinggir jalan dan di halaman rumah agar berjualan di pasar yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar pihak Satpol PP sesuai prosedur telah menerbitkan SP1 kepada pedagang yang ditertibkan tadi Ali Hanapiah berjanji jika pedagang yang sudah mendapatkan SP1 masih tetap tidak mengikuti aturan maka akan diberikan peringatan selanjutnya hingga tahap penindakan Kami dari Satpol PP Kabupaten Banjar terlepas dari tuntutan para pedagang yang ada di Kertak Hanyar untuk uksi kami adalah menertibkan memelihara ketertiban umum menurut penilaian kami karena pedagang-pedagang ada di jalan pemurus baik yang ada di jalan di bahu-bahu jalan maupun yang ada di depan rumah itu menurut penilaian kami sudah mengganggu ketertiban umum maka kami akan melakukan penertiban namun demikian penertiban kami tetap berpegang pada prosedur yang telah ditetapkan dan kami sudah mengedarkan surat edaran Bapak Bupati agar mereka tidak berjualan namun sampai hari ini mereka masih berjualan dan kami sudah menggunakan SP1 atau surat peringatan pertama nanti kalau mereka masih berdagang kami akan menggunakan SP2 dan SP3 dan sampai SP3 itu tidak dihigugris maka kami melakukan operasi gabungan yaitu penertiban sesuai dengan prosedur yaitu penegakan hukum Direktur utama PD Pasar Beuntung Batuah Martapura Rusdian Syah mengatakan hasil silaturahmi ini memberikan kejelasan perihal keberadaan pedagang di pasar Kertak Hanyar dan juga telah ada titik terang apa yang menjadi harapan dan telah dijawab oleh SKPD terkait untuk penataan dan penertiban terhadap para pedagang yang kapasitasnya ilegal atau menggunakan lahan yang tidak disediakan oleh pemerintah Alhamdulillah sebenarnya hasil silaturahmi ini memang menjadi harapan terbesar dari pedagang kita setelah kemarin pada terakhir 27 Februari 2019 sampai dengan sekarang itu memang belum ada kejelasan namun dalam hal ini Alhamdulillah dengan terukitnya dan hari ini sudah terrealisasinya pertemuan dan sudah ada titik terang dan kejelasan terkait apa yang menjadi harapan dan sudah bisa dijawab oleh SKPD terkait untuk melakukan suatu penataan dan penertiban terhadap para pedagang-pedagang yang memang dalam hal ini kapasitasnya itu sebagai pedagang ilegal dengan lahan yang disediakan kemarin kegiatan ini turut dihadiri oleh Camat Kertakanyar Unsur Posek Kertakanyar Unsur Koromil Kertakanyar dan beberapa pejabat terkait yang bersinggungan dengan kegiatan ini secara langsung tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar didukung tim penggerak PKK Kabupaten Banjar menggelar bibingan teknis dan pengawalan kawasan plurikultura yang digelar di aula kantor Dinas Bincau beberapa waktu lalu turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia Sumardinur Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Muhammad Fahri Camat Martapura Kota Junaidi Camat Karangintan Syahruji Ketua PKK Ketua PKK Kecamatan Martapura Pembakar Desa Bincau serta peserta BIMTEK Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiyah yang membuka secara resmi bimbingan teknis ini mengatakan BIMTEK ini bertujuan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat dalam mengembangkan tanaman jingah habang khususnya di Desa Bincau Warga masyarakat khususnya ibu-ibu diajak untuk lebih mengembangkan tanaman plurikultura seperti bunga melati kenanga dan mawar karena Desa Bincau merupakan salah satu Desa Sentra Produksi Bunga-Bunga tersebut Alhamdulillah BIMTEK ini sangat langka bahkan orang dari pusat langsung ke sini Alhamdulillah saya terima kasih kerjasamanya dengan baik mudah-mudahan nanti bisa mengangkat ke Bupaten Banjar Pertanian Bunga Melati mudah-mudahan tadinya kan sambil-sambilin aja pak tadinya kan orang-orang pangganan kalau nggak ada di pusat kami ini sekarang kan sudah dibina mudah-mudahan nanti bisa depannya bisa sementara itu Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia Sumardinur mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banjar dalam hal pembudidayaan bunga terlebih diolah kembali menjadi minyak urut dan minyak wangi yang bisa dipasarkan Pertaan Aning Pertanian Pertanian Bery consol seperti yang datarnya di tahun depan kami akan mendek vors membuat kembali untuk Sentra Melati mudah-mudahan Kabupaten Banjar ini wilayah-wilayah timur yang paling lama untuk Sentra Kalori Kultura Tapi diharapkan jangan melatih saja, karena saya lihat ada Mawa, Kenanga, dan mungkin banyak peluari-peluari-peluari-peluari yang bisa-tubisah, ya bisa-tubisah, karena peluari-peluari ini memiliki potensi dan uang agung bisnisnya. Yang mengundang-undang ketepang dalam bimbingannya Bupati dan Bupak Kadis, kami cuma fasilitator saja untuk Kabupaten Banjarot di Maju Kembali. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, Mohd Fahri mengatakan, yaknya akan mengembangkan peluari-peluari di Kabupaten Banjar, mulai dari meningkatkan kualitas panen hingga memperluas area tanam, mengingat ada potensi yang besar dari program peluari-peluari ini. Kawasannya akan kami kembangkan, akan kami tambah luasan area dengan dukungan tentunya dari Kementerian Pertanian. Nah, kemudian olahannya juga kami tingkatkan. Saat ini sebagian besar dijual dalam bentuk bunga segar. Nah, ke depan nanti bagaimana yang dijual itu sudah dalam bentuk rangkaian bunga, supaya bisa meningkatkan nilai jual, ada menyerap tenaga kerja. Karena kan memetiknya cuma pagi, 1-2 jam. Setelahnya ibu-ibu kan lowong waktunya. Sehingga saya harapkan nanti ibu-ibunya setelah memetik merangkai bunga. Jadi yang dijual keluar itu sudah dibutuhkan rangkaian bunga. Kemudian kami harapkan nanti sisa-sisa bunga yang tidak laku dijual itu bisa dijadikan bahan olahan. Seperti mesis oil, minyak aromaterapi, dan lain-lain. Jadi semua hasil dari budidaya pelurikultura ini bisa terjual, bisa menjadi sumber pendapatan. Saat ini alhamdulillah 600-700 kepala keluarga di 6 desa di Kecamatan Martapura dan Karangintan ini yang sentra pelurikultura ini hidupnya tergantung dari bunga-bunga ini. Baik yang membudidaya, memanen, memasarkan, mengolah. Lydia Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Bupati Banjar Haji Holilurahman berkesempatan melakukan kunjungan lapangan di beberapa titik hasil pengerjaan instalasi PDAM Intan Banjar. Diawali dari lokasi IPA 2, Mentaus Banjar Baru. Kunjungan ini juga dihadiri Wali Kota Banjar Baru Najmi Adani, Direktur Utama PDAM Intan Banjar Seiful Anwar, Kepala Dinas PUPR Muhammad Hilman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Boyke Tristianto, serta beberapa Kepala SKPD Banjar. Selesai melakukan kunjungan di IPA 2, Mentaus Banjar Baru, Bupati Banjar Haji Holilurahman juga melakukan pengecekan dan melihat secara langsung hasil pengerjaan pengaliran air bersih di beberapa titik di wilayah Martapura, Kabupaten Banjar dan Kota Banjar Baru. Di sela kunjungannya di wilayah Kelurahan Loktabat Utara Banjar Baru, Bupati Banjar Haji Holilurahman mengatakan pendistribusian air bersih di wilayah Kota Banjar Baru sudah cukup baik dan memberikan manfaat bagi warga Kota Banjar Baru dan sekitarnya. Guru Holil juga mengingatkan akan pentingnya air bagi kehidupan manusia dan beliau juga berpesan gunakan air dengan sebaik-baiknya. Kota Banjar Baru Kemudian secara khusus melalui Direktur Utama PDAM Intan Banjar, Saiful Anwar menjelaskan hasil sementara pengerjaan pipa PDAM Intan Banjar di wilayah Banjar Baru dan melaksanakan tahap kedua akan dikerjakan pada bulan Mei 2019 dikerjakan bertahap hingga Bandara Samsudinor Banjar Baru. Seolah di bulan Mei sudah? Itu dari titik sini ke mana lagi? Rancangannya kan bertahap bandara. Jadi kemampuan keuangan sampai di mana nanti? Pak kalau tahap pertama kan kita enam ratus sedih Pak ya? Untuk tahap kedua nanti ya Pak? Nah itu sesuai dengan kemampuan keuangannya berapa nanti ya? Sisanya ada berapa lagi Pak mungkin? Ya gitu Pak ya kurang lebih dari 50 lebih kan pendara. Jadi duitnya buat tahap lah. Diperkirakan berapa biaya untuk bukan lagi Pak? Ya sekitar 50 miliar. Kunjungan lapangan bupati ini memantau di beberapa titik yaitu di IPA 2 Mentaus Banjar Baru dilanjutkan ke perumahan Seribu Sungai Sipai Martapura dan kemudian ke wilayah sekitar depan kantor Kelurahan Loktabat Utara Banjar Baru. FND, Wahyu, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar sepekan edisi kali ini. Saya Lidia Natifa, mewakili kerabat kerja yang bertugas menguncahkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.